guys selamat pagi aku tatekon ini ya guys aku mengawali kalimatku aku intinya ini guys misalnya ADW ngutangi uang nah waktunya membayar aku akan anteng nah ini yang pertama jaringnya yang keloro disawang tak nah yang keteluk gak nah sedangkan misalnya ADW kan ngutang ini bukan karena kita kan orang bisnis ya jadi kan kita ngerasa kalau orang bisnis itu uang itu harus muter agar mendapatkan penghasilan kalau uang muter tetapi jika kita minjemin uang gak duitku mandek beberapa bulan otomatis kan dia ngerasa rugi ya oh aku misalnya tak lempar aku gak ngerasa nah sedangkan ku ini berkali-kali jawabannya ngeri dengan alasan jaringnya keuangannya di overlimit lah ya nah namanya orang ini ngeri ngeri kan otomatis kan dia pikiran dihutangi kok ya gak sadar diri apa gimana ditake bisa pindu kok adek kan ngerasa duitnya mah harus muter gak muter adek gak itu hasil misalnya adek nageh yang ketiga kalinya tuh ucapannya emang ratuk sengit ibaratnya ya ngonoke jana salah apa enggak tetapi kok nengkonoke responnya ini kong nageh kok gak duit etitut nah etitut kita sudah meminjami etitut baik kita sudah memberimu kelonggaran untuk beberapa bulan yang ketiga otomatis kita utak kita ke brain kita pemikiran kita kesabaran kita juga overlimit nah awakmu kewis ngutang suwi ditageh kok cik ngomongnya gak duit etitut cik nageh ni mau kita pikir-pikir kok yang duit kewis ngutangi was sabar nageh cik dhomongnya gak duit etitut kik janeh keseorang di etitut kik sing ngutangi apa awak muto rasanya kok empuk jeruuu gana loh bahayuh janeh yong sae kiki janeh nan yoh orang keneh tinggu gentenan tenan lah inti ni ganah gak roh gimana pola pikir wong bisnis apa biaya aku gak roh tapi ya itulah faktanya guys aku doi yuk gedeg ngerasanya